Angin puting beliung menerjang Boyolali pada minggu 20 Februari. Ada setidaknya tiga lokasi yang disapu angin kencang kalau hujan deras yang mengguyur wilayah di lereng Merapi-Merbabu ini. Angin kencang sekitar pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Barat ini diantaranya menggulung beberapa genting serta atap SB sebuah sekolah TK Jempaika yang ada di desa Kebon Guloy, Kejamatan Musuk. Sudah ada wartawan Tribun Solo Triwi Dodo yang akan memberikan informasi lebih lengkap yang terkait bagaimana kondisi pasca adanya angin puting beliung di wilayah Boyolali ini. Untuk itu, selamat siang Triwi Dodo, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Nina dan Triwi Dodo, bagaimana Anda berada? Dapat saya informasikan dari Boyolali, di mana pada minggu kemarin sekitar pukul 14.30 sudah terjadi angin puting beliung menyebabkan wilayah desa Kejamatan Merapi dan Merabu di Kabupaten Boyolali. antara lain, yang pertama di Desa Kebon Guloy, Kejamatan Musuk. Lalu yang kedua ada di Desa Madu, Kejamatan Musuk. Yang ketiga ada di Desa Tadigasa, Kejamatan Cekogo, Boyolali. Adapun kerugian dari tiga peristiwa tersebut, antara lain di bangunan Cekolah TK yang berupa atap dari setelah TK Kusuma di Kebon Guloy ini mengalami rusak. bagian jenisnya penerbangan. Kemudian di wilayah Desa Kebon Guloy, yang tengah terjadi akibat angin puting beliung tersebut, mengakibatkan sejumlah rumah di sana mengalami rusak. Bahkan ada satu rumah yang rokok total, yakni rumah milik ibu musim, janda berusia 57 tahun, yang berada di Bukoh, Matosari, Desa Madu, Kejamatan, Maudosongol, Boyolali. Akibat peristiwa tersebut, ibu musim ini juga mengalami mukaan resuka pada vaksin kepala dan tinggalnya. Warga pun kemudian melarikan ibu musim ini ke rumah sakit umum daerah Pandanaran. Dapat saya informasikan juga bahwa ibu musim ini yang merupakan tinggal di rumah yang dari program rehabilitasi rumah atau RTLH di Kecamatan, Maudosongol, 2019 lalu. Rumahnya rata dengan tanah, bahkan dia saat kejadian yang berada di dalam rumah yang menurut keterangan dari wadah-wadah lagi makan sore, dia tertimpa oleh peruntuan bangunan rumah dan bahkan sampai terdepit oleh ranting pohon yang mengakibatkan proses evakuasi berlaku cukup dramatis. Namun pada pagi hari ini tadi, saya mendapat informasi bahwa ibu musim ini kondisinya terus membaik, namun saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit umum daerah Pandanaran. Selain itu, dapat saya informasikan untuk di Tandinggata atau cepatnya di Jalan Duglo Tandinggata ke Mataan Cepokok, bahwasannya setelah hujan lebat dan angin puting di beliung kemarin sore, tim reaksi cepat di wadah-wadah langsung melakukan evakuasi karena mengingat material ataupun pohon tumpang ini mengakibatkan akses jalan dari Tuglo ke Tandinggata ini terlokir. Selain adanya pohon tumpang, juga adanya tiga buah siang listrik yang menutup jalan tersebut. Namun pada sore hari atau petangnya, sekitar pukul 18.30, akses jalan sudah bisa kembali dilewati seperti semula nilai. Demikian laporan dari Boyolali. Terima kasih. Demikian Tri Widodo, wartawan Tribun Solo, saudara melaporkan terkait tangan puting beliung yang terjadi di wilayah Boyolali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, terhimpun wawancara dengan Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Kurniawan Fajar Prasetyo. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Untuk bencana puting beliung kemarin, terjadi di mana saja Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!